Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Begini, di APBNP 2016, kalau kita bandingkan 2017 yang dihubungkan Pak Presiden tadi dengan APBNP 2016, memang terlihat turun Rp49 triliun. Tetapi APBNP 2016 ini kan outlooknya telah kita turunkan. Outlook pajaknya tidak tercapai, kita bilang Rp219 triliun. Dengan outlook realisasi yang turun tersebut, maka kalau kita lihat ke 2017, itu sebenarnya tumbuh dia 9,8%. Khusus yang penerimaan perpajakan, pajak dan biaya cukai, dia tumbuhnya 13,3%. 13,3% dari mana? Dari outlook. Dari outlook yang kita bayangkan shortfall Rp219 itu. Nah artinya 13 ini, disinilah yang harus kita nilai. Pertama, kita membuat 2017 berbasiskan outlook realisasi. Bukan berbasiskan angka APBNP aslinya. Karena kita lihat ini ada potensi. Gampangnya bukan outlook, mungkin gampangnya APBNP perubahan lagi. Enggak, enggak ada APBNP perubahan. Gampangnya aja. Kita enggak akan bikin APBNP perubahan karena outlook ini memang bisa dilakukan oleh pemerintah, termasuk outlook belanjanya. Nah, 13,3% disini yang perlu kita nilai, masuk akal atau enggak? Menurut kami masuk akal. Karena pertumbuhan ekonominya 5,3%, inflasinya 4%, berarti pertumbuhan nominalnya sekitar 9,3%, lalu ditambahi 4% ekstra effort yang memang harus dikerjakan dalam pengumulan pajak. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Derajat, ekstensifikasi harus tambah. Kemudian basis pajak yang baru harus kita manfaatkan dan seterusnya. Ini ekstra effort 4%-nya. Nah, moga-moga pertumbuhan 13,3% ini lebih realistis. Optimisme untuk yang 4% ekstra effort-nya itu bagaimana, Pak? Itu nanti terdiri dari berbagai macam. Satu, tentu ekstensifikasi. Perluasan basis pajak baru, perluasan NPWP baru. Sekarang berjalan tax amnesty, bagaimanapun juga hasil tax amnesty harus kita manfaatkan karena itu adalah basis pajak yang baru. Ekstensifikasi wajib pajak yang baru, plus intensifikasi. Seperti tadi disampaikan Presiden, kita akan melakukan penegakan hukum di pajak ini karena sudah diberikan kesempatan tax amnesty sampai dengan bulan Maret nanti. Jadi, ini yang harus kita buat strateginya sehingga nanti ekstra effort yang 4% itu bisa terpenuhi. Oke, saya ingin kepada Rajat, dari beberapa kali yang diumumkan APBN, ada beberapa target yang banyak meleset. Kalau Bapak melihat untuk potensi di tahun 2017, in case kalaupun ini nanti disetujui oleh DPR, bagaimana? Potensi meleset masih ada. Karena kita harus selalu memperhitungkan potensi global shocks yang mungkin terjadi. Brexit saya rasa sudah tidak jadi terlalu berisiko karena kemungkinan akan mundur. Namun, China kita tidak tahu. Kemudian beberapa bank di Eropa itu kredit macet. Dan tadi saya sebutkan kredit macet di Indonesia ini mulai naik. Jadi, kita harus mempunyai buffer untuk risiko-risiko itu. Tapi kalau dibandingkan... Buffernya apa Pak, kalau untuk masalah NPL? Buffernya itu tadi yang saya sebutkan harus ada diversifikasi dari sumber pertumbuhan. Harus ada diversifikasi sumber penerimaan. Kemudian, mungkin saya lebih rinci lagi saja ya. Diversifikasi sumber pertumbuhan. Kenapa kita begitu terpukul ketika harga komoditas anjlok? Itu karena memang ekonomi kita itu terlalu tergantung pada komoditas rimer. Dari dulu sampai sekarang semua orang tahu. Mendorong hilerisasi industri dong, Baru? Iya, semua orang itu tahu. Tapi, ya tetap saja kebijakannya itu. Sehingga ketika tambang batu bara anjlok, ketika harga batu bara harga sawit anjlok, harga kertas anjlok, kita terpukul. Nah, kenapa enggak kita dorong sumber-sumber pertumbuhan baru yang bisa menghasilkan sumber penerimaan? Saya kasih contoh yang real saja yang saya lakukan sendiri ini ya. Itu saya membangun satu sistem sandarisasi untuk kertas-kertas yang berasal dari hutan lestari. Itu saya mempunyai satu lembaga namanya FCC, ya itu kita afiliasi dengan Eropa. Sehingga, Pak, sehingga ekspor kertas kita yang terancam tidak bisa karena enggak ada sertifikat ekolabelnya, sertifikat dari hutan lestari, itu sekarang bisa terkirim. Nah, ini saya lakukan sama sekali tanpa pemerintah. Dan malah kalau ada pemerintah itu justru jadi mengganggu. Sehingga akhirnya, Pak, kita harus masuk untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan itu. Indonesia ini kan banyak sumber daya manusia. Orang Indonesia itu pintar-pintar. Jadi didoronglah untuk kreatif. Kalau bisa, prosedur perizinan, prosedur pengaturan yang terlalu berdiri-diri dari pemerintah itu dipangkasi sebanyak mungkin. Nah, disinilah saya sering mengkritisi mengenai reformasi birokrasi yang lebih dulu menaikkan tunjangan kinerja dibandingkan dengan pemangkasan ini. Kenapa? Yang saya alami sendiri, kalau pemerintah masuk, kami justru malah jadi terganggu. Dan itu banyak dialami oleh rakyat kita. Ketika negara masuk, mereka justru nggak bisa berkreasi. Nah, justru sekarang negara harus mengurangi masuknya. Pangkas prosedur-prosedur yang sama sekali tidak perlu hanya memperpanjang kekuasaan birokrat. Sehingga rakyat kita akan bisa kreatif. Contohnya ya, kita ada Nabil Makarim itu yang gojek ya. Terus ada anak-anak muda sekarang, itu yang dia bikin kantor yang co-sharing. Co-sharing office yang betul-betul fully linked gitu. Banyak sekali kreatifitas orang Indonesia yang bisa dilakukan kalau negara-negara mau ya. Kemudian yang kedua, sumber penerimaan. Itu kaitannya dengan industri kreatif begitu? Industri kreatif, iya. Ilirisasi tadi Mbak Tisa sebut, iya ya. Dan itu banyak terganggu oleh, maaf, oleh aparat negara. Dan banyak terganggu ya maaf oleh oknum-oknum negara. Nah ini yang harus kita kurangi. Diversifikasi sumber penerimaan. Saya kasih contoh BBJS. BBJS itu sekarang kita defisit terus. Defisitnya itu bisa meledak, saya lupa, mungkin 16 triliun ya. Itu bakal ambruk. Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya itu bakal tidak bisa dibiayai. Mau diambil dari APBN, APBN sudah seret, paket sudah kita turunkan. Kita harus cari sumber penerimaan baru untuk BBJS. Kemudian, satu lagi aja. Peningkatan produktivitas dari belanja yang sudah seret ini. Tadi kan dana desa. Dana desa kita dulu 47 triliun, sekarang 60 triliun. Presiden pernah memerintahkan supaya harga daging itu diturunkan. Supaya harga daging diturunkan, tapi ternyata gagal. Karena emang suplainya nggak cukup. Kita ada 74.754 desa. Dikaitkanlah untuk mensupply daging itu. Kenapa nggak misalkan dari dana desa ini, satu desa ini dapat 566 juta ya. dana basisnya. Kenapa nggak disuruh memelihara sapi 2-3 ekor? Itu kan akan nambah suplain besar sekali. Kita melihat juga, saya ingin ke Pak Sohasil. Pak Sohasil, kalau kita lihat di sini, defisit untuk 2017 adalah sebesar 2,41 persen dari PDB. Ini gimana, Pak? Defisit di 2,41 persen. Kalau outlook kita tahun ini adalah 2,5. 2,5 tahun depan di era PBN 2,41. Defisit itu dalam batas yang aman. Peraturan perundang-undangan kita bilang maksimum 3 persen. Itu pun harus kita combine dengan APBD daerah. Jadi 2,5 tahun ini cukup aman. 2,41 tahun depan kita rencanakan cukup aman. Kenapa masih anggarannya defisit? Karena kita memang anggarannya ingin ekspansi. Kita ingin bangun infrastruktur, kita ingin belanja yang lebih besar, semaksimal mungkin yang kita bisa. Tapi defisitnya harus kita tahan di bawah 3 persen. Dan rasio hutang pemerintah terhadap PDB gak boleh bergerak naik. Sekarang ada di sekitar 28 persen. Masih tetap di sekitar 28 persen. Jauh di bawah batas maksimum yang diamanatkan undang-undang yaitu 60 persen. Jadi kita menjaga rasio hutang terkendali di tingkat yang aman. Tapi kita manfaatkan defisitnya semaksimal mungkin juga di tingkat yang aman. Boleh gak saya interupsi di sini? Oke, nanti kita interupsi. Tapi kita cedera dulu sebentar ya Pak Drajat. Dan Pemirsa akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di kabar khusus pidato nota keuangan. Silahkan Pak Drajat tadi ingin menginterupsi di bagian mana? Kebiasaan di DPR interupsi. Ya ini dari sisi, jadi kita, tadi saya sampaikan pendapatan kan kita turunkan. Saya sepakat itu. Walaupun angkanya mungkin tentu bisa kita diskusikan tapi arahnya sudah betul dan saya rasa sudah jauh lebih kredibel dari yang tahun lalu ya. Nah belanja itu turunnya gak terlalu signifikan dibanding pendapatan. Ini karena memang ada tambahan dari sisi pembiayaan utang. Nah ini yang kritik saya di sini, apa namanya, pembiayaan utang ini. Karena memang kita akan ada tambahan utang dari Bank Dunia, ada juga tambahan utang dari market. Kalau saya lebih suka utangnya kita samakan saja, gak usah kita tambah terlalu besar, tapi diversifikasi dari sisi penerimaan tadi. Itu yang perlu kita maksimalkan dulu. Ini kan 2017, pemilihan masih 2019. Artinya apa? Artinya kalau misalkan Presiden, katakanlah main hajar di 2017 untuk penegakan hukum yang tadi, itu serasa akan dampaknya akan lebih bagus. Saya kasih contoh begini. Kita jangan melihat... Selain dari pajak, selain dari yang ditargetkan oleh pemerintah di sini adalah pendapatan non-pajak sekitar 240,4 triliun rupiah. Sedangkan pajaknya asumsinya di tahun 2014, 1.400 triliun rupiah. Nah gini kan Presiden tadi mengatakan akan ada penegakan hukum pajak. Persoalannya adalah setelah penegakan hukum, setelah inkrah, ketika wajib pajak sudah harus bayar, itu masih ada dana triliunan yang mereka gak mau bayar. Dan orang pajak gak bisa ngapa-ngapain. Audit BBK menunjukkan, itu total kalau saya jumlah, yang terakhir kemarin 91 triliun ditambah sisanya, itu jadi total ada 105 triliun uang negara yang harusnya sudah inkrah, harus dibayar oleh wajib pajak, itu gak bisa dibayar. Potensi penerimaan negara kalau menurut Pak Derajat, selain dari penerimaan pajak dengan melakukan diversifikasi dan ekstensifikasi ekonomi, memang berapa yang bisa terkumpul kalau kita melakukan apa yang Pak Derajat bilang tadi? Ini kita, batasnya bisa langit, kita gak tahu. Karena batasnya sumber-sumber yang memang belum pernah kita gali. Kayak tadi saja, yang pajak, itu yang udah jelas-jelas nih, kelihatan di depan mata, 105 triliun, itu pun sebagian mau dihapuskan oleh dirjen pajak. Ini kan gak benar, uang negara akan dihapuskan kan. Nah, jadi kalau menurut saya, penegakan hukum yang dikatakan Pak Jokowi, itu kejar dulu yang inkrah ini. Ini sudah ada duit, 105 triliun. Kemudian, saya tadi sebutkan penerimaan negara bukan pajak, itu tadi Pak Jokowi mengatakan ada barang-barang yang harus dikandalikan konsumsinya. Kira-kira begitu. Contohnya rokok. Rokok ini under tax. Jadi kita harus bisa membuat komoditas, list komoditas, mana yang over tax, yang sudah terlalu banyak dipajaki. Hemat saya, itu kayak batu bara, itu sudah terlalu banyak. Ya, walaupun ada pencurian-pencurian, tapi itu sudah terlalu banyak karena harga sekarang sedang drop. Memang ada sisa PPN yang bisa ditagih. Tapi ada sektor-sektor, produk-produk yang menurut saya under tax. Terlalu rendah pajaknya atau terlalu rendah pengutannya dibanding dengan kerusakannya. Contohnya rokok. Kenapa rokok gak kita jadikan salah satu sumber untuk kita mengejar defisit? Itu adalah beberapa varian yang bisa untuk menambah jumlah penerima negara, untuk pendapatan negara. Saya ingin kembali ke Paso Hasil. Paso Hasil, ini untuk pembayaran bunga utang kita saja, ini budgetnya cukup besar loh Paso Hasil. Ini gimana? Ya, kita kan meminjam ke pasar. Jadi sebagian besar pinjaman kita itulah pinjaman ke market. Pinjaman ke market itu... Tepatnya berapa sih Pak untuk bunga pinjamannya? Bervariasi dia. Bervariasi tergantung kapan ngeluarkannya, lalu kemudian tenornya. Apakah 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun itu berbeda ratenya. Nah, tapi ada rata-ratanya. Ada di jenis pengelolaan dan pembiayaan resiko. Tetapi filosofinya adalah kita itu menjalankan anggaran ekspansif. Defisit berarti. Berarti pengeluarannya lebih tinggi dari penerimaan. Boleh gak ini? Boleh. Supaya kita bisa mengeluarkan yang lebih baik. Sekarang subsidi sudah jauh lebih turun dibandingkan 2-3 tahun yang lalu. Kita perbanyak pengeluaran untuk infrastruktur. Kita pinjam uang. Nah, kan kalau pinjam uang untuk yang produktif lebih baik. Anggaran untuk infrastruktur juga ini cukup realis. Nah, 346 triliun tahun 2017. Nah, kemana kita meminjam? Kita meminjam ke pasar. Juga meminjam ke lembaga-lembaga internasional. Karakteristiknya, pasar biasanya itu mengikuti gerak pasar. Artinya kita tergantung pada suku bunga pasar. Kalau lembaga internasional biasanya lebih terkontrol. Suku bunganya juga lebih jelas, lebih rendah. Nah, tapi harus kita imbangi ini. Kalau kita minjam ke pasar, itulah yang kita sebut menjual surat utang. Atau obligasi, atau surat berharga negara. Nah, kalau kita punya APBN yang lebih kredibel, maka pasar itu akan lihat. Oh, anggaran pemerintah cukup kredibel. Dia nggak akan kepepet cari uang di pasar. Kalau begitu, suku bunganya bisa kita turunkan. Tapi kalau anggarannya tidak kredibel, pasar juga akan lihat investor turun. Dan apa yang sudah disampaikan tadi kredibel. Nah, kalau pasar ngeliat bahwa ini kepepet, dia minta suku bunganya naik. Nah, ini yang kita hindari dengan membuat anggaran yang lebih kredibel. Saya barusan ngeliat ke indeks harga. Indeks harga barusan naik 1% hari ini. Saya rasa itu adalah refleksi dari pasar yang mengatakan bahwa ini mungkin ada harapan baik ke depan dan bisa kita jalankan. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali, Bapak-Bapak, perbincangan kita. Tapi usaha jadah berikut, Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen ini. Bapak-Bapak, saya memiliki pertanyaan yang sama. Sudut pandang Bapak-Bapak bagaimana untuk menghadapi tahun 2017, paswa hasil, apa yang harus digarisbawahi bagi perekonomian kita? Perekonomian kita ya, untuk seluruh perekonomian ya, saya rasa mendorong pertumbuhan masih tetap jadi agenda yang sangat penting. Ya, lalu bagaimana mendorong pertumbuhan ini? Satu, fiskal. Kedua, kebijakan moneter. Ketiga, kebijakan struktural. Moga-moga sekarang dengan postur era PBN 2017 ini kebijakan fiskalnya lebih jelas. Kebijakan moneter kita tahu juga ada dalam gerak untuk makin lama makin akomodatif. Tentu digiring oleh BI, bukan oleh pemerintah. Kebijakan perubahan strukturalnya sekarang ini perlu kita padukan. Bagaimana mengubah struktur perekonomian Indonesia dari yang berbasiskan terlalu banyak mengandalkan sumber daya alam menjadi lebih kemanufaktur. Bagaimana supaya konsumsi masyarakat itu bisa kita terus dorong. Ini semua kebijakan struktural dan beberapa paket kebijakan sebenarnya diarahkan untuk itu. Saya rasa satu, melihat paket kebijakan yang sudah ada, dievaluasi, ke depan apalagi yang baru kita lakukan untuk mendorong sektor manufaktur kita. Mengubah perekonomian kita makin ke produksi. Nah, kalau tiga ini bisa dikombinasikan dengan baik, ini saya rasa akan sangat baik untuk fundamental Indonesia ke depan. Bukan hanya tahun depan, tapi 3, 5, 10 tahun ke depan. Baik. Kalau dari Pak Rajit sendiri apa yang harus digeris bawahi untuk perekonomian di tahun 2017 nanti? Perekonomian 2017 seperti yang saya tulis ketika saya mengkritisi kabinet itu, bahwa memang masih akan tumbuh. Kita, pergerakan kita naik, PMI, cenderung naik ya. PMI itu Purchasing Managers Index ya, yang mencerminkan indeks dari kegiatan manufakturing, cenderung naik. Tapi naiknya masih sedikit-sedikit. Jadi saya rasa 2017 kita akan melihat perbaikan dari sisi pertumbuhan sedikit-sedikit, namun itu tidak cukup untuk menghadapi tantangan penyerapan angkatan kerja. Untuk penyediaan lapangan kerja itu tidak cukup. Untuk penyediaan lapangan kerja itu kita minimal butuh pertumbuhan 6,3-6,5 persen untuk amannya. Tapi dengan pertumbuhan yang sekarang, saya sebenarnya agak kaget kenapa kemiskinan dan pengangguran bisa turun. Mungkin partisipasi kerjanya turun saya rasa ya. Harusnya naik, karena kita mendengar beberapa layoff di beberapa perusahaan secara mikro ya. Karena itu kalau bisa saya ringkas, itu menuju akhir 2016 dan 2017, kita akan melihat perbaikan sedikit, tapi masih belum mencukupi dibanding dengan tantangan yang kita hadapi. Cuma, apakah kita bisa mengejol lebih cepat? Sangat berat. Jadi yang bisa kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, diversifikasi dan efisiensi. Peningkatan produktivitas dari setiap sen yang kita alokasikan. Karena itu hitung-hitungannya harus matang. Tadi saya soroti Dana Desa misalkan ya. Dana Desa, saya setuju Mas Suhasil dan Mbak Ani menambah dana desa dari 47 menjadi 60 ya. Cuma, jangan asal ditambah saja. Ini harus lebih produktif setiap sen yang dialokasikan ke desa ini. Demikian juga yang dialokasikan di kementerian dan lembaga. Nah, itu perlu kita ukur lebih tajam lagi untuk bisa lebih produktif. Oke. Saya ingin ke Pasu Hasil, mengenai alokasi dana untuk subsidi ini kan turun. Tapi yang mana-mana saja sih, sudah sempat kita bahas memang sebelumnya. Tapi yang mana-mana saja yang mendapatkan penurunan subsidi paling besar, Pak? Subsidi, jadi subsidi yang besar kita sekarang masih subsidi energi. Sekitar 92 triliun. Tapi sekarang yang fundamental mulai dari tahun lalu sebenarnya sudah kita mulai. Tahun ini dan kita lanjutkan lagi ke depan adalah bagaimana cara kita memberikan subsidi ini. Cara memberikan subsidi ini bukan lagi dengan mensubsidi harga. Tapi subsidi ini harus dibuat subsidi yang lebih tepat sasaran. Artinya ke orang. Orang yang kita anggap memang membutuhkan. Tadi Presiden mengatakan kita perbaiki daftar nama, alamatnya dan seterusnya. Sehingga... Tapi suka disalgunakan tuh, Pak? Kalau langsung orang per orang kadang-kadang, Pak? Saya rasa sih untuk negara dengan penduduk 250 juta seperti Indonesia, tingkat kesalahan itu pasti akan ada. Tetapi filosofi dari memberikan subsidinya, dari yang memberikan subsidi kepada harga diturunkan, kepada subsidi diberikan kepada orang yang membutuhkan. Artinya 2017 nanti kemungkinan tidak akan ada subsidi terhadap harga lagi? Masih ada, karena listrik masih seperti itu. Tetapi jumlah orang yang menerima subsidi listrik nanti akan dikurangi. Dikurangi sehingga betul-betul yang menerima itu adalah yang membutuhkan. Nah, tapi ke depannya kita ingin mengubah ini. Supaya benar-benar ke orang yang membutuhkan. Kepada nama dan alamat yang membutuhkan. Subsidi langsung ke per orang. Subsidi langsung ke per orang. Tadi seperti dikatakan oleh Presiden, subsidi non-tunai. Sudah duitnya langsung ke orangnya, kalau bisa diberikan secara non-tunai. Yaitu lewat apa? Lewat perbankan. Lewat layanan perbankan. Sehingga memperbaiki juga layanan buat orang-orang ini. Nggak usah ngantri di depan kantor pos. Ambil aja di bank. Atau ambil di ATM-nya bank. Kapan aja ngambilnya, nggak perlu pakai jadwal tertentu. Oke, itu goal untuk subsidi ya. Tapi juga satu yang menjadi catatan di sini adalah penerimaan pajak di tahun 2017 diasumsikan turun dibandingkan dengan APBNP di tahun 2016 yang sebesar 1786. Padahal kan Pak ya, kita kan punya program baru nih. Program tax amnesty dan program tax amnesty itu kan masih akan berjalan di kuartal pertama sampai dengan bulan Maret. Ini memang artinya ada rasa pesimisme sendiri terhadap program tax amnesty yang sudah berjalan ini Pak? Kita membayangkan bahwa peaknya adalah di tahun ini. Karena tarif tebusannya itu yang paling rendah di tahun ini. Dan pasti orang akan berusaha mengambil tarif yang paling rendah. Dan tarif paling rendah ini habis nanti bulan September.